Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai urutan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sebagaimana telah kita saksikan bersama di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 sesuai dengan waktu pendaftaran atau urutan pendaftaran masing-masing bakal pasangan calon Yang pertama bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anis Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Kausa Haji A. Mohaimin Iskandar didaptarkan pada tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 9 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat yang diusulkan oleh gabungan partai politik yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan total kursi sebanyak 167 kursi DPR RI atau 29,04 persen Selanjutnya yang kedua Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahpud MD telah didaptarkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat yang diusulkan oleh gabungan partai politik, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat dengan total suara sah sebanyak 39.276.935 atau 28,06 persen Yang ketiga, Bapak Haji Prabowo Subrianto, ya saya ulang Bapak Haji Prabowo Subrianto dan Pak Gibran Raka Bumi Raka didaptarkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pada pukul 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat diusulkan oleh gabungan partai politik sebagai berikut 1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Demokrat 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Solidaritas Indonesia 6. Partai Bulan Bintang 7. Partai Gardar Republik Indonesia dengan total suara sah 59.726.503 atau 42,67 persen Jadi dengan demikian, ketiga bakal pasang calon presiden dan wakil presiden yang telah didaftarkan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam pasal 222 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang dimana partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mendaptarkan bakal pasangan calon yaitu telah memenuhi ketentuan 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah secara nasional Yang selanjutnya KPU telah melakukan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di rentang tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 Oktober Yang pertama, sesuai dengan urutan pendaptaran pada Sabtu 21 Oktober 2023 Tim Kedokteran Pemeriksa Kesehatan yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Kausa Haji A. Muhaimin Iskandar Yang kedua, Minggu 22 Oktober 2023 Tim Kedokteran telah memeriksakan kesehatan Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahmud MD Dan yang ketiga, pada Kamis 26 Oktober 2023 Tim Kedokteran telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut yang diserahkan kepada KPU oleh Tim Kedokteran yang ditunjuk oleh KPU penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto kepada KPU pada hari Jumat tanggal 27 Oktober dengan hasil sebagai berikut Untuk bakal pasangan calon presiden-wakil presiden Bapak Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Kausa Haji Ahmad Muhaymin Iskandar telah dinyatakan memenuhi syarat Yang kedua, untuk bakal pasangan calon presiden-wakil presiden Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahput MD dinyatakan telah memenuhi syarat Yang ketiga, untuk bakal pasangan calon presiden-wakil presiden Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Bumi Raka telah dinyatakan memenuhi syarat Selanjutnya, kami juga akan menyampaikan hasil verifikasi dokumen persaratan bakal calon presiden-wakil presiden Yang pertama, berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi dengan nomor 1587-PL.01.4-BA-05-2023 dokumen persaratan bakal calon presiden-wakil presiden atas nama Bapak Haji Anis Rasid Baswedan, PhD dan Dr. Honoris Kausa Haji A. Mohaimin Iskandar dinyatakan memenuhi syarat Selanjutnya, berita acara nomor 1588-PL.01.4-BA-05-2023 dokumen persaratan bakal calon presiden-wakil presiden atas nama Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahkud MD dinyatakan memenuhi syarat Selanjutnya, berita acara nomor 1589-PL.01.4-BA-05-2023 dokumen persaratan bakal calon presiden-wakil presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka dinyatakan memenuhi syarat Selanjutnya, KPU pada hari ini sesuai dengan pasal 276 ayat 1 pada tanggal 13 November 2023 jam 14 waktu Indonesia Barat lewat 2 menit dan 24 detik kami memilih waktu jam 14 lewat 2 menit lewat 24 detik menjadi pesan simbolik itu adalah hari pemungutan suara nanti ya angka-angkanya berdasarkan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan telah dilakukan rapat sidang pleno KPU tertutup sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh ketua KPU Indonesia KPU telah menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Kausa Haji A. Muhaymin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik partai Nasdem partai kebangkitan bangsa partai keadilan sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024 selanjutnya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahbud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024 selanjutnya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka yang diusulkan oleh partai politik Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Solidaritas Indonesia Partai Bulan Bintang Partai Gardar Republik Indonesia telah dinyatakan menuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024 terima kasih